Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo netizen Penggemar dari Nasrin Saya Channel Pagi hari ini Saya sebagai Pengelola Almuna Garden Akan memberikan informasi Penting bagi kawan-kawan Netizen semua berkait dengan Tempat wisata Taman Bunga Almuna Garden Baik, kita akan masuk Ke lokasi Taman Bunga Almuna Garden Pagi hari ini Kebetulan pagi hari ini Wisata-wisata di Kaliurang Memang agak berkurang pengunjungnya Maka dari itu Saya mengajak netizen sekalian Untuk Mengetahui kondisi Di dalam Taman Bunga Almuna Garden Saat ini Oke Mari Itu Ada pelangnya Almuna Garden Oke Mari kita masuk Teman-teman Oke Loket Kita akan masuk Oke netizen sekalian Biasanya inilah Loket masuk Tiket masuk maksudnya ya Setelah melakukan Transansi pembayaran Para wisatawan bisa langsung menuju ke Lokasi Taman Bunga Almuna Garden Baik Kita lihat di sana Kincir angin sebagai Icon dari Taman Bunga Almuna Garden Masih Bagus dan masih Netizen Nah saat ini kita sudah Di dalam lingkungan Taman Bunga Almuna Garden Jadi Dulu itu Dulu itu Kita akan Menciptakan Apa Kita akan membuat Taman Bunga Tapi seiring Perkembangan zaman Taman Bunga mulai redup Maka kami Berinisiatif Mengurangi Bunga Atau tanpa Mengurangi bunga Dengan menambahkan Beberapa sayuran Yang ada di Taman Bunga Almuna Garden Yang bisa Anda beli Dan bisa dijual Belikan di Taman Bunga Almuna Garden Ini Inilah Netizen Ini Terong Kita lihat Di kebun Ini banyak sekali Sayuran Terong Mari kita Langsung kita masuk Ke Ke area Terong Terong ya Kalau ini dulu Sebelum terong Kita tanami Selosia Dan sebagian Juga ada di sana Tapi ini Kami berinisiatif Untuk Kembali ke alam Bisa dikonsumsi Oleh siapapun Untuk sayuran Maka kami Tanami Sebagian Dengan sayuran Terong Terong Ini terongnya Kita bisa melihat Bagaimana Buah Terongnya Sangat Seger dan Sangat Besar Mau lihat Silahkan Ini buah Buah terong Buah terong Dari Almona Garden Sangat besar Sekali Baik Netizen Itu adalah Buah terong Yang kami Berdayakan Untuk Budidayakan Di Taman Bunga Almona Garden Tetap ada tempat Spot selfie Dan juga ada tambahan Yaitu Spot selfie Jual beli Sayuran Terong Apalagi Yang ada di Almona Garden Selain buah terong Ini adalah Kiri kanan saya Kiri kanan saya ini Kita biasa lihat Buah terong Sayuran terong Tampak bersemi Dan hijau Royo Oke ya Jadi Kalau misalkan Bapak Itu udah sekalian Netizen Yang akan kekali Orang Berwisata Di Taman Bunga Almona Garden Bisa melihat Langsung Terong kami Yang kami Budayakan Besar Besar Sekali Dengan Dipupuk Dengan pupuk Alami Pupuk alami Kami rawat Akhirnya Bisa kita Manfaatkan Bisa kita Jual belikan Di Taman Bunga Almona Garden Oke Kita lihat Yang lain lagi Sayuran apa Yang ada di Taman Bunga Almona Garden Kali Orang Oke Stop dulu Silahkan Yang mau lewat Terlebih dahulu Oke Dengan Saya lagi Nasirin saja Channel Lihat Tadi kita bisa melihat Di sana itu Terong ya Di sini kita bisa melihat Lombok Atau cabai Ini Kami juga berusaha Untuk menanam Membudidayakan Lombok Atau cabai Bagaimana Cara menanamnya Bagaimana cara Menanam Atau cara menatanya Kita lihat Di sekeliling saya ini Lihat Ya Lihat Oke Nah ini Nah ini Oke Ini cabai Tapi ini Belum Belum pada Cabainya Belum muncul Ini Ya Belum muncul Jadi Belum berbuah Cabainya Masih kecil-kecil Kapan panenya Ya kita Tunggu baling Satu bulan Atau setengah bulan lagi Insya Allah Bisa di Kita manfaatkan Kita Apa namanya Kita Jual Kepada orang Yang membutuhkan Maksudnya Kepada yang membutuhkan Untuk di Sebagai bahan Atau tambahan Memasak gitu Atau ke Kelompok tani Atau ke pengepul Nanti kita bisa Jual Begitu Dan uangnya Hasil penjualan Tadi Terong Ataupun Cape Kita gunakan Sebagian Untuk Masuk ke masjid Karena kita tahu Al-Munagarden Itu adalah Unit usaha Yang dimiliki oleh Masjid Al-Munawaroh Kaliurang Barat Jadi Anda Kalau kesini Kalau Anda Kalau Berwisata Ke taman Al-Munagarden Kaliurang Tidak langsung Dan langsung Anda Terinfark Di Masjid Al-Munawaroh Karena Sebagian Pendapatan Itu akan Masuk ke Masjid Dan digunakan Untuk pemberdayaan Umat Islam Pemberdayaan Masyarakat Di sekitar Masjid Al-Munawaroh Oke kita lanjut lagi ya Ini adalah Kita lihat lagi Banyak sekali cabai Yang disini ya Nah cabai Memang Belum begitu Belum begitu Besar ya Buahnya ya Tapi Insya Allah Nanti kita Selalu berdoa Dan berusaha tentunya Agar Cabai ini Bisa dimanfaatkan Bisa kita Jual Dan hasil Penjualan Untuk Saya sampaikan tadi ya Untuk pemberdayaan Umat Di wilayah Masjid Al-Munawaroh Dan juga Untuk operasional Di sini juga Tentunya ya Oke Ini adalah Cabai yang sudah Besar-besar Lihat cabai Yang sudah Besar-besar Baik Cabai kita sudah Melihat Kita lihat lagi Apalagi Yang ada di sini Kita bisa melihat Cabai yang tadi Di sana kita lihat Yang masih kecil-kecil Dan juga Yang masih Kecil juga di sana Kita lihat Yang ini ya Kita lihat lagi Kita Berikan kesempatan Yang mau lewat Di Nasirin saja Channel Oke Sekian dulu Kita silahkan lewat Nasirin saja Oke Tadi sudah kita melihat Di sana Terong Kemudian Cabai atau Lombok Yang sudah Besar-besar Yang hampir panen Tentunya Kita lihat Sekarang Cabai Atau Lombok Yang masih Kecil Jadi kita Kenapa kita bagi Karena kan Kalau saya Sana panen Ini menunggu panen Kalau ini nanti panen Sana Menunggu panen Jadi bisa Selang-seling Tujuan kami Ya Nah ini Kita bisa melihat Nah Ini adalah Calon-calon Cabai Ini ya Calon-calon Ini namanya Calon-calon Cabai yang kami rawat Ini calon Nanti yang bisa Apa Berkembang biak Buahnya bisa kita Manfaatkan Cabainya Bisa kita manfaatkan Kita jual Ini Nanti kalau sudah besar Tentunya ya Oke kita lihat Kita jalan-jalan Ayo Jangan pindah ke lain channel ya Tetap Kena asirin saja channel Oke Silahkan Di sini Tampak Tadi yang saya jelaskan Cabai Cawan cabai Maksudnya Oke Netizen Ini adalah sayur-sayuran Yang ada di Taman Bunga Al-Muna Garden Bagaimana kan wisatanya Apakah masih buka Insya Allah masih Jadi memang kita harus Untuk roda dan Roda berputar Perputaran ekonomi Jadi kita berusaha untuk membuka Wahana wisata Di Taman Bunga Maga Tapi karena kondisi Indonesia Yang sedang Mitigasi COVID-19 Jadi kita ya Mengikuti instruksi pemerintah Memutih instruksi pemerintah Karena kita Harus tak dan bantu pada Tapi Hidup tentu sudah berjalan Kita berkebun Kita melawan jual-beli Untuk melangsungkan Kehidupan Melangsungkan perekonomian Yang ada di Indonesia Silahkan Kalau mau lewat dari Tamu Silahkan mau lewat Sponsor Tiga atau empat detik Oke Kita sudah berjalan-jalan Di sekitar sayuran Yang ada di Taman Al-Munagaden Kita melihat Wahana apa Yang ada di Taman Al-Munagaden Memang sebelumnya Sudah saya sampaikan Kepada Nezen Kita mungkin lupa ya Karena Semakin Lupa karena Seringnya traveler Seringnya berkunjung Lupa bahwa Ada apa sih Taman Al-Munagaden Mari kita lihat Selain Selain Sayuran Lihat Di belakang saya Rumah Miniatur ini ya Nah ini untuk Spot file selfie Mungkin disini Seperti rumahnya Indiana Indian ya Masuk ke Indian ya Rumahnya Nah Kita masuk Kita masuk Jadi Nah ini Di dalam Rumah Yang kami Buat dari Kayu kami Kayu kami Tata dengan rapi Kami Dianam dengan rapi Ini terlihat Ini terlihat Tingginya Kira-kira Berapa meter Ya ini Oh ya Tiga meteran Mungkin ya Tiga meteran Tinggi atau Empat meter Tiga meter Mungkin yang tingginya Jadi Ini Kita bisa duduk disini Duduk Nah Duduk Kemudian Melihat Pandangan ke depan Melihat Apa namanya Bau lintas Yang ada di depan Taman Al-Munagaden Tempat duduknya juga klasik Kita lihat Apa tempat duduknya Oke Kita lihat Nah ini Kayu Jadi disini itu Memanfaatkan Kayu yang ada Jadi karena Kita tahu Al-Munagaden itu Bukan tempat wisata Yang Apa Istilahnya Yang mewah Tapi Kita buat Sedemikian rupa Agar dapat Diterima oleh Masyarakat Karena Memanfaatkan Yang ada Lahan yang ada Kemudian Fasilitas yang Ada Disini ada berapa ya Rumah Rumahnya Indiana Satu Kemudian Dua Lagi Kita lihat Tiga Ini tiga Tiga rumah Tiga rumah-rumahan Dan semuanya Bentuknya sama Bentuknya sama Semuanya Oke Itu salah satu dari Wahana di Taman Al-Munagaden Selain Sayuran Untungnya ya Oke Bela Terserik Tempat yang lain Silahkan yang mau lewat Tetap di Channel Nasirin Saja Channel Sip Tadi kita sudah berkeliling Ke sayuran Dan rumah Indian Akam Suku India Kita Indian Suku Indian ya Kita Melihat hasil karya Atau Spot foto Lain dari Taman Bulamana Garden Nah ini adalah Replika Atau tiruan Hewan-hewan yang Hewan gajah Gajah Ini kami buat dari Ranting-ranting Karena disini alhamdulillah Banyak seniman lokal Jadi kami Berdayakan Dan kami minta tolong Temennya ya Untuk merangkai Menjadi sebuah Apa Sebuah Hewan Hewan yang Bisa menarik Perhatian wisatawan Gitu Ini memang unik Ini ramah lingkungan Kita lihat ya Ini ranting Amazing Ranting 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 Ini juga ranting 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 juga Ini Luar biasa Ini ya Hasil Hasil karya Yang Luar biasa Yang Hasil karya seni Luar biasa Gitu menurut saya Kita lihat depannya Matanya dari Dari apa Kok bisa ya Tapi karena seniman Yang Top Marco top Jadi ya Lihat-lihat Ini Ini matanya Ini matanya ya Dari kertas Yang di Beri Ya Itulah Itu adalah Salah satu Spot foto Almunagarin Kita lihat lagi Ke lain Ya Kita lihat ke Mana Ke Playing ground Dulu aja Yang dekat itu Playing ground Dan juga ada Lampion Oke Kita lihat Yang mau lewat Silahkan Tetap di Nasirin saja Jeno Nah ini Spot-spot Spot-spot juga Ada tanda cinta Tanda cinta Untuk siapa Tanda cinta Tentunya Untuk Orang-orang Yang terkasih Tercinta kita Oke Kita bisa Melihat Disini Tanda cinta Kemudian Ini juga Kita rangkai Dari Ranting-ranting Dari ranting-ranting Akhirnya bisa Membentuk Sebuah Tanda cinta Tanda waru Kata Tanda waru Itu lagunya Ini lagu Karismanya Itu juga Duduk disini aja Silahkan Nah duduk disini Kita foto Cekrek gitu Oke Wah cerah sekali Sambil dede Katanya kan Imbauan dari Kesehatan kan Kita boleh dede Boleh apa Memanaskan diri Berjemur Setelah ya Oke Oke deten Kita Nanti kita ke sana Kita naik ke panggung itu Kita bisa melihat Dari atas Suasana Almonagarin Oke Silahkan Yang mau lewat dulu Jangan kemana-mana Tapi di Nasirin Saja Channel Teman setia Nasirin Saja Channel Kita ini ada Apa Ya untuk spot foto juga Ini ada Apa Panggung atau Apa Setelahnya Untuk melihat Keadaan di atas Almonagarin Kaliurang Taman Bunga Hati-hati Tapi insyaallah Aman lah Kayu-kayunya juga Besar-besar Kayunya Kayunya Nah ini Juga besar Dan insyaallah Kuat Jadi Kami juga Tidak mengesampingkan Keselamatan Baik ya Wais wisatawan Berusaha untuk Agar wisatawan Aman-nyaman Berkunjung Di Taman Bunga Almonagarin Oke Kita bisa Perlahan-lahan Monggo silahkan Ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Ayo Kita naik 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 Kita bisa Naik Oke Ini juga Kayu-kayunya Banyak sekali Kita rangke Tidak sebarang kayu Insyaallah Kuat ya Disini kita bisa Melihat Suasana dari atas Taman Bunga Almonagarin Oke 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 Itu Dari penjuru Barat Barat Ke timur Dari utara Ke selatan Tentunya kita bisa Melihat Betapa Indahnya Betapa Megahnya Ciptaan Allah Subhanallah Alam yang Alam yang begitu Indah Yang begitu Mempesona Ini Tugas kita Apa Kita harus Berjahat dengan Alam Kita harus Memelihara Alam Insyaallah Dengan kita Menjaga Alam Insyaallah Alam juga Jangan Alam juga Ciptaan Allah Subhanallah Tuhan Yang Maha Esa Jangan Sampai Kita Melukai Alam Merusak Alam Ya Luar biasa Ya Allah Subhanallah 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 Betapa Indah Ciptaan Ya Allah Kalau ini Cerah Gunung Merapi Bisa Terlihat Ini Kebetulan Mendung Daerah Kaliurang Yaitu Hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 Di Taman Bunga Alam Agar Oke Ini semua Spot foto Sudah kita Jelajahi Bersama Saatnya Kita Kembali Ke Pintu Keluar Ya Pintu Keluar Jadi Disini Berapa Jam pun Biayanya Tetap Misalkan Disini Satu Jam Dua Jam Mungkin Bersama Keluarga Disana Ini Tidak Akan Mempengaruhi Bebiaya Di Alam Nagari Kaliurang Tetap 5.000 Per Orang Atau Perwisatawan Kemudian Parkirnya 2.000 Untuk Motor 5.000 Untuk Mobil Jadi Bersama Jampun Kita Tidak Mempengaruhi Alihah Tidak Akan Berubah Parkir Maupun Tiket Masuknya Selain Itu Ada Juga Satu Saya Hampir Lupa Yaitu Untuk Outbound Nah Disana Jadi Outbound Itu Sebagai Outbound Training Di sana Kita Sudah Menyediakan Untuk Outbound Kemudian Untuk Untuk Bermain Outbound Dan Api Unggun Untuk Makrab Mahasiswa Semua Fasilitas Ini Semua Fasilitas Ini Kami Sediakan Hanya Untuk Pengunjung Taman Bunga Almona Guardian Atau Masyarakat Di Wilayah Kali Orang Dan Sekitarnya Semoga Dengan Adanya Taman Almona Guardian Ini Bisa Meningkatkan Taraf Ekonomi Taraf Hidup Masyarakat Di wilayah Kali Dan Sekitarnya Dan Juga Membantu Pemerintah Dalam Menambah Pendapatan Masih Daerah Atau Mendukung Kepariewisataan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Demikian Pesan Saya Saya Sebagai Pengelola Yang juga Manager Pengelola Mengelola Monggo Silahkan Kalau Misalkan Bapak Ibu Sekalian Netizens Di Indonesia Mau berkunjung Ketaman Bunga Almona Garden Bisa Menghubungi Saya Di Nomor 085629 324 52 Sekali lagi Nasirin Nomor VA 085629 324 52 Atau Instagram Instagram IG Atau Juga FB Itu Nasirin Saja Ad Nasirin Akurawal Nasirin Saja Bisa DM Saya Kemudian Email Saya Juga Nasirin Gmail Nasirin Saja 25 Gmail Dot Kom Atau Melalui Kanal Youtube Saya Yaitu Nasirin Saja Channel Di Sub Di Komentar Nanti Insya Allah Saya Jawab Sebisa Sanya Begitu Sekian Dari Saya Selamat Beristirahat Karena Nih Nih Bagi Bekerja Yang Bekerja Selamat Bekerja Semoga Allah S.W.T Selalu Mengiringi Langkah Kita Semua Dan Kita Semua Bisa Sukses Dan Bisa Sehat Dan Bisa Bekerja Untuk Keluarga Dan Juga Bekerja Untuk Masyarakat Mengabdikan Kemal Masyarakat Demikian Akhir Berkalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Subscribe Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Netizen Jadi Masyarakat Mencorong Oke Sekian dulu Nanti kita Sambung lagi Ini Kita akan Masuk Tapi ini Sakat dulu Ada iklan Yang mau Lewat Terima kasih Sebenarnya Cukup Dua detik Iklannya Oke